Oke guys, selamat datang kembali di MASH MELLOW Balik lagi sama gue, hello Oke, di video kali ini gue bakalan coba bahas mengenai cara spending good life dengan efektif guys Tapi sebelum itu mohon batu-batu bagi kalian untuk menekan tombol like Dan juga subscribe, agar gue lebih semangat lagi untuk membuat konten-kontennya setiap hari guys Orang-orang kuat wajib like dan juga subscribe ya Oke, seperti kalian lihat disini, kalau di mata uang di game ini tuh ada beberapa macam ya Baik itu silver leaf, gold leaf, diamond, diamond bound, dan masih banyak lagi nih yang lain nih Tuh, kalian bisa lihat kan Oke, disini gue bakalan fokus untuk bahas mengenai gold leaf dulu nih Dimana disini duit gue ada 18 jutaan Ya, lumayan bagus lah, lumayan menarik ya Dan kita bakalan coba ngebahas dulu apa aja yang bakalan gue spending kalau gue punya gold leaf sebanyak ini Nah, lebih baik dihabisin kemana gitu guys Oke, yang pertama kali Kita bakalan coba untuk menghabisin atau spending di bagian batu ini guys Zinc, copper, maupun locking material Nah, gunanya buat apa? Ini sebenarnya buat reforce untuk ini nih Nih, punya kalian nih, ini reforce nih Ya, biar dia mempunyai status yang lebih bagus lagi Nah, fungsi yang spar itu buat ngunci sih status ini Agar ketika kita dapetin status yang baru Yang ini tetap ngikut guys Nah, pake ngunci itu pake spar Nah, biasanya yang hal-hal ini yang agak cepat habis ya Agak cepat habis ini statusnya nih Kita buat nahanin statusnya doang nih guys Gitu ya Fungsinya kesana Lalu, oke ada yang laku lagi guys Biasa, kita kan pedagang Lalu biasanya yang pasti kita bakalan spending Itu adalah di bagian equipment Pasti nih, udah pasti Baik dari helmet Disini ada helmet yang baru nih ya Ini helmet level 70 Ada juga untuk armor level 62 Sepatu Ini kalung gitu ya Weapon Dan yang terakhir ada aksesoris nih Gitu Gue biasanya selalu beli atau nabung Untuk beli yang frame merah nih guys Nah, disini kita bakalan langsung aja Ngambil contoh Untuk frame yang merah Nih, kita bakalan beli yang ini Ice Deep Helmet nih 5.900.000 Oke Kita bakalan beli Nah, kayak gitu guys Ya, kita udah beli Sebenernya gue pengen beli lagi yang satu lagi Level 70 Tapi disini belum ada itemnya ya Nah, biasanya kalau kayak potion-potion gini Gue lebih milih-beli sih Daripada buat ya Ya, ada gue jelasin juga Di bagian video terpisah ya Karena untuk skill point yang kayak gini Yang di Di fitur life ya Nih, fitur life Ini kan ada namanya figure nih Figure ini biasanya kita manfaatin aja Buat item-item kayak gini kan Mau potion maupun masakan Nah, biasanya item-item ini Figure cost ini Gue buat masakan sama Potion Lalu gue jual guys Gue jual Nah, kayak gini Gue jual nih Nih, kan Tuh, dapet lagi duit gue guys Tuh GG Sebentar doang Udah laku gitu kan Ini bakalan Gue beli aja Daripada gue bikin ya Karena kan kita Kebutuhannya juga Nggak terlalu bagus kan Nggak terlalu banyak maksud gue Gitu Lalu buat masakan Ya, ini Gue nggak pernah beli sih Yang masakan ini Karena kalau misalnya gue Main di cargo Ya Di cargo itu Gue selalu minta bantuan temen sih Minta bantuan temen Jadi jarang banget gue beli Yang bagian cook ini ya Lalu the others Biasanya gue Suka beli yang bagian clock ini nih Nih Baik itu clock yang ini Misalnya kalian belum punya ya Atau frame-nya masih jelek Lalu kalian beli lunar cloud juga Fungsinya buat apa? Ini lebih buat upgrade Si equipmentnya sendiri sih Nih, kayak gini nih Kalau misalnya kita mau upgrade Ini butuh 15 si lunar cloud Artinya 1.500.000 Untuk gold leaf ya Nah, kayak gitu Nah, gimana guys Menurut kalian guys Mengenai video gue Mengenai ini Ya Lebih baik spending kemana Bagusnya kemana Ya, biasanya gue Cuman spending ke sana sih Gak ada hal lain-lain lagi ya Kalau misalnya yang kayak-kaya gini kan Ini gak ada yang pake gold leaf Jadi dia pake mata uang yang lain Nah Ya Oke Kita tadi coba Pakai dulu nih Gear yang udah kita beli tadi Level 70 ya Nah, kita identify dulu Identify Kita lihat perbandingannya nih Nah Antara yang level 70 yang ini Yang frame-nya warna emas Dengan frame yang warna merah Gitu guys Kita bakalan equip aja Karena disini perbedaannya juga Banyak banget ya Bedanya ya Terus juga disini ada Skill-skill baru nih Yang bakalan kita nanti pelajarin ya guys Oke Kita equip dulu Nah Kita nambahin mic-nya lumayan Berarti gue tinggal beli yang ini nih Yang pedang Lengkap nanti Si frame merahnya ya Frame merahnya lengkap Sayang banget sih Disini Gak ada yang Jual weapon gitu loh Level 70 Tadi pagi ada soalnya Tapi karena terlalu mahal ya Kurang lebih kayak 7 jutaan deh harganya Nah Jadi gue skip dulu Biasanya kan Kalau misalnya Dagangan gak laku ya Nah kayak gini nih Gak lakukan Kita kan pasti Release nih Release buat di display lagi kan Khusus yang frame merah ya Ya itu pasti Harganya bakalan lebih turun Daripada harganya sekarang Nah makanya Kalau misalnya Kita baru level 70 Otomatis kan weapon Pasti terbuka level 70 Yo Nah kalian jangan langsung beli Alias kalian tunggu dulu Kayak berapa jam Lumayan lah Nurunin 200 ribu 300 ribu Gitu Terus juga tipsnya Tips-tips yang lain Juga mungkin Bakalan gue bahas Untuk Video terpisah ya Mengenai tips-tips Untuk beli-beli equipment Kayak gini nih Ini pasti ada tipsnya nih Biar kalian lebih efisien lagi lah Buat free-to-play kan Jadi kita itu harus Pandai-pandai Mengatur gitu guys Nah kayak gini Ini langsung di dismantle aja Ya kita dismantle guys Nih kayak gini Kita dismantle aja Gak apa-apa Nanti kan dapet Copper Zinc Sama spar Ini pasti berguna Ya sangat berguna nih guys Oke Kurang lebih itu aja Yang ingin gue bahas kepada kalian Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax